Sat Reskrim Pores Sukabumi berhasil mengamankan 4 orang terduga melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar di wilayah Kecamatan Kurabaya, Kabupaten Sukabumi. Saat konvensi pers yang digelar di halaman Mapore Sukabumi, Mapore Sukabumi AKBP Dedi dan Mawansyah menjelaskan 4 orang tersangka yang telah diamankan berinisial TKF sebagai petugas SPBU, YJ dan HD. Dari para tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan ratusan liter dari puluhan jeregen yang belisi BBM bersubsidi jenis solar. Dua mobil bug jenis carry. Para tersangka ini membeli BBM bersubsidi jenis solar dengan menggunakan rekomendasi dari UPTD Pertanian di SPBU Kurabaya, Kabupaten Sukabumi dengan melibih kuota yang sudah tertera di surat rekomendasi. Tidak hanya itu, BBM bersubsidi yang didapatkan oleh para tersangka tersebut malah dikomersilkan atau dijual kembali dengan cara diecer. Jadi mereka membeli BBM tersebut pada saat T bertugas sebagai operator di kompensi tersebut. Barang buktinya dari tersangka D, satu unit kendaraan pickup, 340 liter BBM jenis solar, empat lembar surat rekomendasi dari UPTD Pertanian Wilayah, Sagaranten. Untuk dari tersangka Y, J, dan T, satu unit kendaraan, 420 liter BBM jenis solar, 12 jenis jenis, dan surat rekomendasi dari UPTD Pertanian Wilayah, Jantung Tengah, banyak tiga surat. Atas kejadian tersebut, para tersangka akan dikenakan Pasal 55 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2021 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dengan pidana maksimal 6 tahun penjara. Dari Pore Sukabumi, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Indra Sobyan, Tim SPTV, mengaparkan.